Intro Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, Devin akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Keadanya sudah sangat membaik saat ini. Ia juga sudah kembali ceria walaupun belum terlalu bernafsu untuk makan. Karena menurut Devin masakan rumah sakit tidak seenak masakan ibunya. Dan mungkin karena itulah Devin tidak pernah menggabiskan makanannya. Kita pulang hari ini bu. Tanya Devin pada Rida yang sedang sibuk membereskan barang mereka di dalam kamar rawat inap Devin. Iya sayang, kita pulang hari ini. Jawab Rida. Asik Devin bisa main sama Kak Neya dan adik Nara lagi deh. Ucap Devin kesenangan. Tentu saja sayang, makanya Devin harus sehat terus ya jangan sakit lagi. Ibu jadi khawatir kalau Devin sakit. Ucap Rida. Devin gak sakit lagi kok bu, Devin sekarang sudah sehat kok. Timpal Devin sambil memperlihatkan senyumnya. Tak lama kemudian Bang Ihsan masuk ke kamar mereka setelah menyelesaikan administrasi rumah sakit. Bagaimana? Sudah selesai beres-beresnya? Tanya Bang Ihsan. Sedikit lagi Bang. Jawab Rida. Bang Ihsan lalu membantu istrinya beres-beres baru setelah itu mereka pun berjalan keluar dari kamar rumah sakit dan pulang ke rumah mereka. Anak-anak sudah diberitahu kalau kita pulang hari ini? Tanya Bang Ihsan pada Rida ketika mereka sudah sampai di dalam mobil. Sudah Bang, anak-anak sangat senang mendengar kita akan segera pulang. Jawab Rida. Devin juga senang kita pulang ke rumah. Sahut Devin kemudian. Oh ya? Abang Devin sudah rindu sama suasana di rumah ya? Tanya Bang Ihsan. Iya pak, di rumah sakit tidak enak makanannya tidak ada rasa. Tempatnya juga sepi. Devin gak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit cuma tiduran saja. Keluh Devin. Rida dan Bang Ihsan tersenyum mendengar keluhan Devin. Makanya Abang Devin harus sehat terus ya jangan sakit lagi. Biar Abang tidak usah menginap di rumah sakit lagi. Ucap Bang Ihsan. Iya pak. Timpal Devin. Setelah cukup lama di perjalanan mereka akhirnya sampai juga di rumah. Abang. Panggil Inara begitu melihat Devin keluar dari mobil. Ia kemudian berlari menghampiri Devin. Adik Nara kenapa kemarin gak jenguk Abang? Tanya Devin pada Inara. Nara mau kesana tapi papa gak jemput. Jawab Inara sembari melirik pada Bang Ihsan yang sedang sibuk mengeluarkan barang dari mobil. Papa sengaja gak jemput sayang. Karena terlalu sering ke rumah sakit tidak akan baik untuk Nara dan Kak Neya yang kondisinya sehat. Takut nanti tertular sakit juga. Ucap Bang Ihsan tersenyum pada Inara. Sudah tidak apa sayang. Lagi pula Abang Devinnya juga sudah di rumah sekarang. Lebih baik kalian main sana. Tapi jangan dulu main di luar ya. Mainnya di kamar saja. Abang Devin baru sembuh belum boleh main yang terlalu aktif nanti takut Abang Devinnya kelelahan. Ucap Rida sembari mengelus kepala Inara. Yaudah yuk kita main. Abang udah kangen sama mainan kereta api Abang. Ucap Devin pada Inara. Kedua anak itu akhirnya pergi ke kamar mereka dan bermain di sana. Kan Ayah belum pulang dari sekolah sus? Tanya Rida pada sus teri setelah ia masuk ke dalam rumah. Belum bu? Mungkin sebentar lagi? Jawab sus terseri. Coba ditelepon saja Haris sayang. Takutnya ia lupa menjemputkan ayah. Timpal Bang Haris. Ya sudah Rida telpon Haris dulu kalau begitu. Ucap Rida sembari mengeluarkan ponselnya dari dalam tasnya. Namun tak lama kemudian suara motor Haris terdengar memasuki halaman rumah Rida. Assalamualaikum. Ucap Haris yang ternyata mengajak Nia juga bersamanya dan Kan Ayah. Waalaikumsalam. Jawab Rida dan Bang Ihsan. Kakak kira kamu lupa menjemputkan ayah. Ucap Rida. Ucap Rida. Mana mungkin lah kak, aku pasti ingat pada tugasku. Timpal Haris tersenyum. Gimana urusannya? Sudah beres? Tanya Bang Ihsan pada Haris. Hari ini kebetulan Haris memang izin kerja karena ia akan mengurusi surat-surat untuk persyaratan menikahnya ke Kawa. Dan karena itu pula Kan Ayah bisa kembali masuk sekolah pagi ini. Itu karena ada Haris yang bisa diandalkan untuk mengantar jemputnya ke sekolah. Belum Bang, kami masih harus mengantarkan surat pengantar ke Kawa kecamatan setelah ini. Makanya kami tidak bisa berlama-lama di sini. Ucap Haris. Ya sudah kalau begitu, kalian uruslah semuanya hari ini sampai selesai mumpung kamu sedang izin kerja. Ucap Bang Ihsan. Iya Bang, kami memang mau menyelesaikan semuanya hari ini. Karena kalau besok aku juga sudah masuk kerja lagi, aku cuma bisa izin satu hari ini saja. Tidak enak soalnya nantikan pas nikahan aku juga ambil cuti satu minggu. Ucap Haris. Benar lagian lebih cepat selesai lebih baik kan? Timpal Bang Ihsan. Ya sudah kalau begitu kami langsung permisi saja ya Bang, Kak. Pamit Haris pada Bang Ihsan dan Rida. Iya kalian hati-hati. Ucap Bang Ihsan. Di mana di kedai? Aman? Tanya Rida pada Nia ketika Nia berpamitan padanya. Insya Allah aman mbak. Sekarang ada Yulia dan Citra yang sedang menunggu di kedai. Jawab Nia. Syukurlah. Kalian hati-hati di jalan ya jangan ngebut-ngebut bawa motornya. Kamu marahi saja Haris kalau dia bawa motornya kencang. Ucap Rida. Tidak kong mbak. Bang Haris pelan bawa motornya. Timpal Nia tersenyum. Bagus deh kalau begitu. Ucap Rida tersenyum. Setelah itu Haris dan Nia pun berlalu pulang dari sana. Sepulangnya Haris dan Nia, Rida lantas beristirahat di kamarnya. Ia merasa lelah selama di rumah sakit kurang istirahat. Rida mau rebahan sebentar ya bang. Rasanya lelah sekali. Ucap Rida pada suaminya. Istirahat saja sayang. Anak-anak biar suster seri yang menjaga. Abang tahu kamu kurang istirahat selama di rumah sakit. Abang juga mau memeriksa pekerjaan di kantor dulu. Timpal Bang Ihsan. Abang mau ke kantor sekarang? Tanya Rida. Tidak sayang. Abang memeriksa pekerjaan dari rumah saja. Abang tidak akan kemana-mana. Kamu istirahat saja sekarang. Jawab Bang Ihsan. Rida lalu merebahkan dirinya di tempat tidur dan mulai memejamkan matanya. Siangnya jam 1 Rida baru terbangun dari tidurnya saat mendengar suara keributan dari depan rumahnya. Astagfirullah aku ketiduran cukup lama rupanya. Gumam Rida ketika ia melirik pada jam dinding di kamarnya. Setelah itu ia beranjak dari tempat tidurnya lalu berjalan keluar kamar. Ia mendengar ada suara ribu di depan rumahnya lalu mulai bertanya pada suster seri yang sedang mengintip dari jendela rumah. Ada apa sus? Tanya Rida. Itu Bu, orang yang pernah datang kesini lagi ribut sama Ibu Broto. Jawab suster seri. Siapa? Tanya Rida lagi yang juga ikut mengintip dari jendela. Oh itu Bu Retno dan Kanarti. Ucap Rida kemudian. Ya Bu, sebenarnya mereka datang juga kemarin kesini tapi saya tidak membukakan pintu Bu. Takut ada apa-apa karena Bapak sama Ibu sedang tidak ada di rumah juga. Ucap suster seri. Mereka ke rumah ini? Tanya Rida. Ya Bu, mereka memanggil-manggil Ibu kemarin dan hari ini juga mereka cukup lama berdiri di depan pagar rumah ini sampai kemudian mereka akhirnya ribut sama Bu Broto. Jawab suster seri. Ada-ada saja? Timpal Rida. Oh iya Bapak mana Sus? Tanya Rida lagi. Bapak lagi di kamar anak-anak Bu. Jawab suster seri. Tak lama kemudian Bang Ihsan keluar dari kamar anak-anak. Ada ribut-ribut apa di luar? Tanya Bang Ihsan yang ternyata juga mendengar keributan dari dalam kamar anak-anaknya. Bu Retno semakan arti lagi ribu dengan Bu Broto Bang. Jawab Rida. Kok bisa? Tanya Bang Ihsan. Ia kemudian ikut mengintip juga keluar jendela. Suster bilang mereka datang kesini juga kemarin Bang. Ucap Rida. Ya Pak mereka kesini kemarin tapi saya tidak berani membukakan pintu. Timpal suster seri. Paling juga mereka kesini mau menanyakan tentang Pak Broto lagi. Baguslah kalau mereka sudah bertemu langsung dengan Bu Broto jadi mereka tidak akan merepotkan kita lagi. Ucap Bang Ihsan. Sekarang kita makan dulu ya. Abang sudah lapar sejak tadi. Ajak Bang Ihsan pada Rida. Anak-anak sudah makan belum? Tanya Rida kemudian. Anak-anak sudah makan tadi bareng sama susternya. Dan sekarang mereka sedang tertidur di kamar mereka. Jawab Bang Ihsan. Ya sudah kalau begitu Rida mau sholat suhur dulu ya Bang. Rida belum sholat soalnya. Ucap Rida. Baiklah, Abang akan tunggu sampai Rida selesai sholat. Timpal Bang Ihsan. Rida lantas kembali ke kamarnya. Sementara Bang Ihsan duduk menunggu di ruang tamu sembari memainkan ponselnya. Ketika Rida selesai sholat ia mendengar suara Bu Retno dan Kak Narti sedang berbicara dengan Bang Ihsan di luar rumahnya. Ada apa? Tanya Rida begitu ia keluar dari rumahnya. Rida tolongi ibu dong. Kami sedang tidak punya uang sekarang ini. Tolong pinjami ibu uangnya 500 ribu saja. Istrinya Broto itu pelit sekali. Dia menolak memberi kami uang. Padahal Narti harus memeriksakan kandungannya bulan ini. Ucap Bu Retno pada Rida. Kenapa jadi pinjam uang kesini Bu? Kalian minta saja pada Pak Broto uangnya. Kok malah pinjam sama saya? Tanya Rida. Pak Brotonya susah ditemui. Kalau sudah ketemu nanti ibu kembalikan uangnya. Yang penting sekarang kamu pinjami dulu kami uang 500. Jawab Bu Broto. Tidak bisa Bu. Kalau memang kalian butuh uang kenapa tidak ibu jual saja perhiasan yang menempel di tangan dan leher ibu itu? Ucap Rida. Mendengar perkataan Rida. Bu Retno langsung memegangi kalung emasnya. Enak saja. Ini kan perhiasan ibu. Ngapain mau dijual untuk memenuhi kebutuhan anaknya Broto padahal bapaknya kan banyak duitnya? Tolak Bu Retno. Kalau seperti itu, kami juga sama prinsipnya dengan ibu. Toh ibu sebagai neneknya saja tidak peduli sama cucunya yang belum lahir apalagi kami. Ucap Rida. Ya beda dong Rida kalau sama kamu kan jatuhnya pinjam. Nanti juga dikembalikan kalau Broto sudah mentransfer duitnya lagi. Timpal Bu Retno. Itu artinya Pak Broto sering mengirimi kalian uang kan setiap bulannya? Kenapa kalian masih nuntut lebih sampai datang ke sini? Tanya Rida. Ya kamu pikir saja Rida uang dua juta mana cukup buat kebutuhan hidup kami? Jawab Bu Retno. Kenapa juga Pak Broto harus menanggung semua kebutuhan kalian? Dia pasti hanya mau menanggung untuk keperluan bayi dalam kandungan Kak Narti saja. Ucap Rida. Sudah lebih baik ibu sama Kak Narti pulang saja dari sini daripada membuat keributan. Lanjut Rida lagi. Enak saja. Kami tidak akan pergi sebelum kami mendapatkan uang dari Broto. Ucap Bu Retno. Ya sudah ibu datangi saja rumahnya lagi, bukannya malah datang ke sini. Timpal Rida. Kami mau masuk dulu Bu, dan maaf kami tidak menerima tamu saat ini. Ucap Rida. Baiklah kami akan pulang, tapi tolong kasih kami uang dulu Rida. Kami tidak punya ongkos untuk pulang. Pinta Bu Retno dengan wajah memelas. Rida jelas menolak mentah-mentah permintaan Bu Retno. Karena ia tahu itu pasti hanya akal-akalan Bu Retno saja, supaya Rida dan Bang Ihsan mau memberinya uang. Rida kemudian masuk ke dalam rumahnya bersama dengan Bang Ihsan. Ia tidak peduli pada mantan mertuanya yang terus saja memanggil-manggil namanya dari luar rumah mereka. Keluarga... 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 Keluarga...